Halo Statistisi, selamat datang di channel Belajar Statistik Channel membantu kita belajar statistik dengan lebih mudah Kali ini kita akan membahas tentang R dan R² Oke, pertama-tama kita akan mempelajari tentang koefisien korelasi atau R Koefisien korelasi merupakan alat untuk menjelaskan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel Nah, dua variabel di sini dinotisikan sebagai X dan Y Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan X perumumnya diikuti oleh kenaikan Y Atau penurunan X diikuti oleh penurunan Y dan sebaliknya Dikatakan negatif apabila kenaikan X perumumnya diikuti oleh penurunan Y Atau penurunan X diikuti oleh kenaikan Y Nilai R dapat dihitung menggunakan rumus berikut Nah, di mana nilai R itu berkisar antara min 1 sampai dengan 1 Tanda positif dan negatif menunjukkan arah hubungan dari R Semakin mendekati min 1 atau 1, maka hubungannya semakin kuat Sedangkan jika mendekati 0, maka hubungannya akan semakin lemah Selanjutnya, kita belajar apa ya? Oh, koefisien determinasi Koefisien determinasi atau R² dipakai untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variable bebas X terhadap variable terikat Y Cara mendapatkan nilai R² yaitu yang pertama, memkuadratkan koefisien korelasi atau R Yang kedua, R² sama dengan SSR per SST Yang terakhir, R² sama dengan 1 men SSE per SST Untuk lebih memahami materinya, yuk kerjain soal No! Dalam proses pembuatan plastik, akan diambil 12 kumpulan plastik Akan diukur seberapa kuat hubungan antara lamanya pembuatan plastik dengan kerasnya plastik yang dibuat Serta, seberapa besar pengaruh variable lamanya pembuatan plastik dengan kerasnya plastik yang dibuat Berikut adalah hasil datanya X merupakan lamanya pembuatan plastik Dan Y merupakan kerasnya plastik yang dibuat Nah, ini dia penyelesaiannya Kelihatan kan? Cewek yang buat masalah Cowok yang harus nyelesaian Untuk membantu kita mencari nilai R dan R² Sebaiknya kita membuat tabel yang membuat nilai X Y Y X dikurang X dikurang Y Y dikurang Y bar dikurang Y bar dikurang Y bar Memiliki hubungan yang memiliki hubungan yang kuat dan positif Y dikurang hay rin black Kayla dengan demikian, dapat dikatakan juga bahwa semakin lama proses pembuatan plastik, maka semakin keras juga plastik yang dihasilkan Lalu R² Kita dapatkan jumlah sampel 12 X bar, Y bar, D1, B6, SSE, SSR, dan SST Oke, dari hasil tersebut Kita memiliki 3 cara untuk mendapatkan R² Yang pertama, mengkuadratkan R Yang kedua, SSR per SST Dan yang terakhir adalah 1, men SSE per SST Kesimpulan Jadi, variable lamanya pembuatan plastik dapat menjelaskan variable kekerasan plastik sebesar 96% Serta, model regresi dapat dikatakan sudah tepat Tuh kan, bukan cuma cowok yang merasakan masalah, tapi cewek juga Masalah itu akan selesai jika diselesaikan bersama-sama Jika teman-teman masih bingung mengenai R dan R² Dan untuk lebih memahami materi ini Teman-teman dapat membaca buku yang membahas tentang ini Salah satunya adalah buku analisis regresi ini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe